Tatanan di tim Monster Energy Yamaha berubah saat dua sesi latihan atau praktis P, pertama MotoGP Argentina 2023 yang berlangsung kemarin. Kali ini bukan Fabio Quartararo yang menjadi ujung tombak pabrikan Garputala, tetapi rekan setimnya, Franco Morbidelli. Morbidelli menjadi pembalap Yamaha tercepat dalam P1 dan P2 dari seri kedua MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina pada Jumat 31 Maret 2023. Pada P1, murid Valentino Rossi tersebut menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 39,696 detik. Morbidelli menunjukkan ritme yang bagus dengan hampir selalu berada di posisi tiga besar. Ada pun Quartararo, pembalap berjuluk El Diablo ini tenggelam di posisi ke-15 dengan torehan terbaik 1 menit 40,116 detik. Strategi mencari setelan duluan dan melakukan time attack pada saat-saat terakhir tidak berhasil bagi Quartararo. Quartararo gagal mencetak klip yang sempurna dalam dua percobaan pertama sebelum berhenti lebih cepat karena mengira bendera sudah dikibarkan. Situasi belum berubah pada P2 di mana Morbidelli berada di posisi ke-9 sedangkan Quartararo di posisi ke-14. Terima kasih telah menonton!